Sebelum kalian nonton video ini, kalian wajib pencet tombol subscribe Karena dengan subscribe, kalian berarti support channel ini Terima kasih dan selamat menikmati Keputut Indonesia, Kapten Raymond dan seluruh awak yang bertugas mengucapkan selamat berpisah dan sampai berjumpa di lain waktu Bibir semut dihentam ke piting, semutnya lari ke dalam pasir Biar rambut dihentam keriting sekali senyum hati berdesin Mas Gom Gom ya? Hai, Tiara Nice to meet you Nice to meet you too Kenapa? Gak apa-apa, lemesin aja Sini, saya gendong Gendong tas deh maksudnya Ayo, gak apa-apa Enggak, gak usah, makasih, siap kok Sendiri Masih malu-malu rupanya ya Mas Gom Gom, kas Saya Ichika, mas Welcome to my life Ini, ini teman saya yang tadi telepon, Noni Ini Agung Selamat datang di Ambon Nih, pakai sendiri ya, jangan manja Gimana tadi pesawatnya? Tidak terbang, mas Oh, iya emang Yang namanya pesawat pasti terbang Kalau ngesot, itu perawat Kurang ya? Padahal tamu minggu lalu ketawa loh Iya, iya, iya Yaudah, yuk, silahkan Hei, mas Gom Gom ya? Saya Darto, mas Ini istri saya, Salma Kasian, mbak Salma Hah? Gimana mas? Oh, enggak apa-apa, enggak apa-apa Ini bunganya Ayo, silahkan, silahkan Mami, kamu mau jalan-jalan ya? Iya, dong Ini bulan Welcome Selamat holidaying Saya Dokter Burhan Ini istri dan anak saya Apaan sih, Pi? Pakai dokter segala Orang cuma di puskesmas kok Si Mami, biar puskesmas juga namanya dokter Alatnya juga stetoskop Bukan dongkrak Iya, iya, enggak usah berantem ya Baru sampai Iya, iya Saya Puspa Oh, ini anak saya, Kara Halo, Kara Eh, mas Kara Oh, iya, maaf Halo, Kara Ini orang apa? Bukan sih Eh, Kara Maaf ya, mas Bukan Saya ini maskot si Games Tapi itu dulu tahun 2007 Kalau sekarang udah resign Was kok, kan? Hehehe Udah, iya, enggak usah banyak tanya Yuk, langsung Lompol Rrrr Iya, iya Iya, iya Iya, iya Iya, iya Iya, iya, iya Kok omnya lanjut ya? Bapak, ibu yang saya cintai Perkenalkan Saya Gom-Gom Supir sekaligus Kenek Biskalia Bapak, bapak, ibu-ibu yang saya rindukan Sesuai dengan jadwal yang telah diberikan Sekarang kita berangkat ke pelabuhan Untuk naik kapal tur menuju pulau Di kapal juga ada makanan-makanan kecil Kecilnya kira-kira seginilah Segini Udah ya Oke Ada yang mau bertanya? Om, om Oh iya, adik, silahkan Om suka keramas, enggak sih? Orang berta kayak gitu Ibu Emang anaknya bijak gini ya Jadi bikin gemes ya Ayo kita berangkat Sekarang kita telah tiba di pelabuhan Bapak-bapak, ibu-ibu Serta adik yang mengemaskan Sebelumnya Bunga yang ada di leher Harap dikembalikan Karena mau dipakai lagi buat tamu minggu depan Jangan GR ya Bukan hak milik Awas karena rambut aku berantakan Iya, iya Iya, iya Iya, iya Iya, iya Nah 15 menit lagi Kapal kita berangkat Bawa barang-barang yang diperlukan saja Sisanya Koper-koper besar Bisa ditinggalkan di dalam mobil Bagi yang mau siap-siap Ruang tunggu ada di sebelah sana Yang mau cari toilet Ada di sebelah sana Yang mau cari mati Langsung lompat ke laut saja Apa sih, om? Garing Ya, makasih ya Ayo, ayo, silahkan Cepat Diambil barang-barangnya Ya, ambil barang-barangnya Kepat Nah, ini Mas, mam Ya, koper aman Oh, aman, aman Oke Baby, tolong bawa semua kopernya ya Badan yang gak aman Iya, baby Sama kopernya yang gede itu tuh Ya Mas, kamu bilang gak usah dibawa Mbak Salma Kopernya yang besar-besar ditinggal aja Gak apa-apa, aman kok Bawa yang penting-penting aja Nah, itu baby Bawa satu aja yang kecil aja ya Iya, baby, jangan dong Di situ kan ada peratan honeymoon kita Ada baju, make up, borgo, cabut, lilin, baby Waduh Mau main syarcus nih Baby, kamu malu ya Bawa kopernya-kopernya aku Aku males ya, kamu malu Bentar, baby Bentar, bentar dulu ya Tenang dulu ya Tenang dulu, bentar ya Bawa aja semua kopernya ya Daripada istri saya marah Bentar malam saya dapet bungung doang Bungung kan rata Sepi Gak ada wahana di situ, mas Iya, mas Kalau di depan kan enak Bisa main wahana trampolin Nggak Nggak Apa ini? Gak usah, mas Gak usah Udah tugas saya Udah tugas saya Enggak, ini cuma rasa terima kasih Udah, gak usah, mas Bener, nih Iya, cuma rasa terima kasih, toh Makasih ya, mas kopernya Ayo, baby Mas, tolong bawain ya Iya Mas, bukan salaman, toh Wih, berenang sama Yuma Artil Hah? Artil Yuma Artil Yuma Artil Rapat banget, kamu mesti bawa bawa paku Eh, eh, eh Gue ngapain, gue ngasih-ngasih berosur Ini tamu aku Betta cuma kasih tunjuk saja Eh, gak usah banyak sinceng kok ya Disana, gue cabut, 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 cabut Cabut Eh, mas Ditawarkan apa aja tadi, gue sama dia Renang bareng Hiu Martil Oh, renang bareng Hiu Martil Tenang aja, bu Di tempat saya lebih lengkap Bukan hanya Hiu Martil Ada Hiu Gergaji Hiu Linggis Bahkan ada Hiu Mandor-nya Ih, terlalu banget Terlalu Hiu Mandor? Iya Pake helm proyek dong Suka kau lah Ayo, ayo, ayo Ayo, bu Nah Nah Ini dia kapalnya Keren kan? Nah Ayo semuanya Naik, naik Jangan malu-malu Ayo Iya, iya, naik Jangan malu-malu Kaki luar ya Kaki luar Sendirian aja Iya, tante Saya puspa Tiara Kalau ngeliat kamu gini Saya jadi inget waktu saya muda dulu Iya Saya juga suka Jalan sendiri gini Oh iya Traveling juga? Enggak Nyasar Oke, all people Sekarang saya akan mengenalkan kapten kapalnya Oh iya, itu yang tadi ya Hadirin yang saya muliakan Perkenalkan Saya gom-gom Kapten Sekaligus Pramugara kalian Lagi kekurangan pegawai ya mas? Saya ini orangnya mandiri Jadi semua pekerjaan Saya kerjakan sendiri Bagus Kapal ini Dilengkapi dengan Banyak jendela Dan Pintu darurat Pokoknya Pokoknya Semuanya yang bolong Itu Pintu darurat Jika tiba-tiba Jika tiba-tiba dari atas kapal Keluar masker oksigen Itu artinya Anda sedang mabuk laut Karena seingat saya sih Kapal ini tidak ada masker oksigennya Sampai disini ada yang mau ditanyakan Oh iya, ada yang lain Oh iya, sayang sekali Waktunya sudah habis Sekarang kita langsung berangkat saja ya Nah, karena sekarang Kita ada di tengah laut Ada ikannya enggak? Ya banyak dong, namanya juga laut. Di mana ikannya? Ya di dalam. Ya di dalam. Mungkin ikannya malu kali. Kenapa dia malu? Mukanya jelek. Tapi kok apa di luar? Ya. Ini nyalilang. Nama-nama binatang? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. Kambing. Kebau. Kaki seribu. Ya gue sih bodo amat. Mau kakinya seribu, kayak seribu lima ratus. Tapi nama binatangnya apa? Ya kaki seribu, Bang. Ya gak bisa lah. Itu mah ciri-cirinya doang. Ya ampun itu namanya kaki. Ya udah, lo ganti aja. Apakah ya kucing, klingit-kucing. Itu lagi banyak. Gak bisa. Pokoknya gue maunya kaki seribu, no. Ini kaki seribu. Ya seput namanya. Ya itu namanya kaki seribu. Emang meneroboh kaki seribu itu namanya apaan? Lo enggak juga sih yang bego ketemu. Bukan nanya lama malah ngitungin kaki. Aduh, Agong, please DM. Masa sih binatang gijok ngobrol. Kambing kakinya empat. Namanya kambing kan? Bukan kaki empat. Bapak-bapak, ibu-ibu. Informasi. Ini adalah tempat snorkeling. Jadi bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang mau free bur, free nyebur, boleh langsung lo. Angkat tangan. Angkat tangan. Angkat tangan. Angkat tangan. Angkat tangan. Angkat tangan. Ini pembendangan. Buka balap-balap. Angkat tangan. Eh, ngomong-ngomong kenapa kau datang sendiri? Si Debbie mana? Laut. Nih, si Debbie jadi nelayan sekarang kah? Eh, jarang-jarang ada perempuan yang mau jadi nelayan ini. Kan, cak, cak, cak. Putus maksudnya. Putus. Kenapa bisa putus? Dia selingkuh. Dan gue juga dengar dia ngomong ke temen-temannya. Bahwa gue hanyalah anak manja dan ATM berjalan buat dia. Jadi yaudah, selesai. Jadi kok Kambod ini karena patah hati? Hei, ada orang patah hati datang ke Ambon. Bukan, bukan, bukan. Terus kenapa? Terus kenapa? Buat apa gue patah hati sama CKD ya? Enggak. Iya, tapi buat apa kok datang ke Ambon sendiri? Kalau bukan karena patah hati. Iya, lu dari dulu. Lu masih ketemi gak? Sorry, Aniel. Gue gak tau lagi mau minyam duit sama siapa. Sejujurnya gue malu banget. Cuma gue udah bener-bener kepepet, butuh duit buat makan. Sebentar, sebentar, Sam. Bokap lo tuh kayak aset bokap lo di mana-mana. Kok lo segininya sih? Semenjak bokap gue meninggal, nyokap gue daun banget dan sering sakit-sakitan. Semua aset bokap gue udah habis gue jual buat bayi obat dan makan sehari-hari. Termasuk rumah. Lo gak cuma nyari kerja gitu, Sam? Gue bingung kerja apa, Niel? Semen, kami sekeluarga terbiasa hidup nyaman karena bokap. Sekarang, pas bokap gak ada, gue baru sadar kalau... kalau gue gak bisa apa-apa. Tidak pernah dia minta struknya. Hei, orang kaya mentong itu. Ngeri. Nah, makanya gue jadi kepikiran, Cak. Gue takut kalau misalkan apa yang kejadian sama Sammy, kejadian juga sama gue. Makanya gue kerja. Gue memutuskan untuk belajar mandiri. Oh, jadi sekarang gue sudah kerja ini? Sudah, jadi sales kartu kredit di mall. Ya, bagus kalau begitu. Bagus apanya? Bapak besarin kamu. Bapak gedein kamu. Bukan untuk jualan kartu kredit. Bukan. Menurusin usaha Papa. Yang Papa rintis, yang Papa bangun, itu yang terbaik buat kamu. Kok jadi Papa yang nentuin apa yang terbaik buat Daniel sih? Iya, karena kamu gak ngerti apa-apa. Kamu gak ngerti apa-apa. Papa yang tahu. Selama ini Papa hidupin kamu. Iya. Daniel memang gak ngerti apa-apa. Yang Daniel tahu, cuma Papa gak pernah ada di rumah. Kita ketemu aja jarang, ngobrol aja jarang. Mama meninggal, Papa juga gak tahu di... Pak, tutup dulu. Papa kerja keras itu. Supaya kalian hidup nyaman. Nyaman, kata Papa. Punya orang tua yang gak pernah ada di rumah, itu menurut Papa nyaman. Punya orang tua yang nentuin, ini yang terbaik buat kamu, itu yang terbaik buat kamu, itu menurut Papa hidup nyaman. Eh, Papa yang bayarin seluruh kebutuhan kalian, kamu kira duit dari mana? Daniel, Daniel! Semua dari Papa. Paham gak sih kamu? Oke. Daniel paham. Daniel paham banget lah. Daniel bisa kok, hidup antara uang Papa. itu kan gak apa maksud. Daniel! 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 e trak luang, Daniel! Eftel! Daniel! Jones! Temanmu kan banyak, orang kaya semua. Kenapa kau enggak menumpang saja sama mereka? Teman-teman apaan? Biaran gua kayak gini aja, semua pada ngejauh. Nggak ada yang mau bantu. Semua kucariin lu. Eh, tapi lu nggak apa-apa kan ya? Kalau gua numpang sementara? Santai saja. Tidak masalah itu. Cuman ya, rumahku itu bisa adanya. Mohon maaf ini, WC-nya masih WC jongkok. Tapi kalau kau mau duduk juga, nggak masalah. Bisa. Saya juga kadang-kadang kalau ada masalah, duduk. Ayo. Sedang, kakak. Ada apa-apa? Bisa. Sudah-sudah. Sudah-sudah. Ayo. Eh, Ricardo. Iya kakak, mantap. Eh, ini layo. Terus sampai ini. Kakak, kenapa lama sekali, kak? Macam sekali tadi dari bandara. Mama sumah kan kak? Sudah. Iya sudah, tapi pasar woleh. Danila, ayo. Masuk. Cak. Lu kan orang Makassar ya? Kok bisa nyesal di Ambon? Bapakku memang orang Makassar. Tapi saya pun Mama ini asli Ambon. Sejak Bapak meninggal, Mama jadi sakit-sakitan. Dan dia mau pulang kampung saja, katanya. Makanya saya harus berhenti jadi supir di rumahmu tuh. Karena saya harus jaga Mama di sini. Sebentar ya. Maksudnya. Ya, Kak, lu sakit tak pancak. Kata Dokter Puskesmas, sudah kompilasi. Komplikasi maksudnya? Komplikasi. Ya, itu mungkin. Terus? Sekarang lo kerjakan? Eh, kok istirahat aja dulu ya? Nanti malam kita baru ngobrol-ngobrol nyari. Ayo, sini. Ecak. Thank you. Soal kapal dan kesenjata, betas urus, beres. Masalah kapal target, usia supas tiga penumpang. Sembilan orang penumpangnya, tiga laki-laki, sisanya perempuan semua. Wah, saya tahu dari mana kalau tiga orang laki-laki? Ya, saya lihat daftar namanya saja. Nggak mungkin saya intip sila nanya. Besok pagi ketuk berangkat ya? Saya siap tuh? Ya, saya susia. Tapi Stefanus kan masih sakit. Bagaimana kalau kita tundas aja dulu? Perampukan ini kato soro... Ya, saya memang bicara perampukan di sini. Perampukan ini kato surat carakan udah lama. Wah, saya mau kasih batal hanya kata kurang satu orang. Saya butuh uang, Pak Rosi, Mama, Pak Roba tuh. Ya, saya memang butuh uang. Tapi sulit kalau berdua saja. Memangnya Stefan usah kia apa? Sarihawan. Ya. Bagaimana kamu? Kato ngajak betapun kakak Arno? Daripada saya kerja sama kopung kakak, lebih baik saya kerja sama babi hutan saja. Kenapa bareng? Kopung kakak itu tidak bisa dibedakan mana kanan, mana kiri. Saya pernah datang ke rumah membawa angkot, tak? Saya minta tolong diparkirkan. Dibilang kiri, kiri, kiri. Saya putar itu setir mundur habis ke belakang. Ada nenek-nenek terjebit hampir mati di belakang. Siapa pun nenek itu? Ya, kopung nenek itu. Nenek siapa lagi? Tukimai, Pakmu, bodoh itu anak. Patas sampai sekarang minta pun nenek lompok. Taras itu ngajak siapa. Gua aja. Gua bisa. Ose siapa? Maaf, gua bukan nguping. Tapi tadi gua dengar kalian lagi butuh orang buat kerja. Gua bisa. Iya, tapi Ose ini siapa? Daniel, Daniel, sebetulnya ini bukan pekerjaan yang bisa. Cak, udah, Cak. Lu gak sosokan gitu kan? Gua disini juga nyari kerja. Kalian butuh orang buat apa sih? Iket kapal? Iya, tapi Ose ini siapa? Shhh. Sudah, sudah. Jangan kita bicarakan di sini. Ayo, ayo. Merampok! Gila, lu. Daniel, lu gila. Eh, caget, 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 caget. Sudah, saya ngusah ajak. Iya. Biar saya jelaskan dulu, Dan. Sebetulnya ini bukan merampok juga. Anggap saja sedang minta sumbangan gitu. Mana ada minta sumbangan pakai tombak? Ya, kok jangan fokus ke tombaknya. Tombak itu kan hanya alat bantu saja. Sudah, sudah, Cak, eh. Saya ngusah ajak dia anak kota itu masih bisa apa-apa. Apa lu, Bang? Gua bukannya gak bisa ngapa-ngapain. Gua cuma gak mau berhubungan sama yang namanya kriminal. Sama saja itu, Bos. Lemah namanya. Kalau gua lemah, gua gak bakalan kabur dari rumah. Kabur dari rumah? Eh, teh kuku itu beta kabur dari rumah dua hari setelah imunisasi. Gua pernah. Sudah, Daniel. Sudah, sudah, sudah. Kalau kau udah bisa ikut, gak apa-apa. Tapi asal kau tahu, saya pemamanya itu sakit. Saya butuh uang untuk berobat. Kalau bukan karena Mama, saya tidak akan minta bantuan kau. Sudah, Cak, eh. Nanti beta cari orang lain, gampang. Siapa? Stefanius sakit. Sudah, aman-aman masih banyak. Gampang nanti beta cari. Oke, oke. Oke, gua ikut. Tapi satu syarat ya. Gak ada satu penumpangpun yang terluka. Si Obertus. Sasu bilang, kalau cari kapal itu jangan yang main colok. Kata ini mau berampuk. Bukan gua ikut kartafal. Kata aja coba ini. Banyak alasan. Eh, Dadir. Nanti kalau lu sudah sampai kapal, biar saya dan Bertus saja yang naik. Gua jaga kapal saja di bawah ya. Cak! Bucur, Cak! Kapal bocor! Eh, Bertus. Gua bilang urusan kapal, su beres. Kenapa gua malah ambil kapal bocor? Bucur, Cak! Bucur, Cak! Ah! Memangnya kau curi kapal ini di mana, Kak? Bucur, sepuk bengkel kapal. Astaga Tuhan, Bertus. Di mana-mana kapal? Kalau di bengkel itu tidak banyak kapal rusak. Kenapa malah bocuri? Aduh! Hei, anak kata! Masak perat ke dalam, Bang! Sumpah, Bang, suju, Sumpah! Bapak-bapak, ibu-ibu, informasi. Ini adalah tempat snorkeling! Jadi bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang mau free bur, free nyebur, boleh langsung lo. K Southeast Nisah. Janganlah lo. Sangat ngerti, setelah. Agak tangan, agak tangan, setelahkan. Ini tempat jaga. Kesebat. Bapak-bapak! Sm fluor, wag, 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 gpp,gpag, ya. Gapain, wag. Gapain, wag, wag, gpp, dagu, gpp, relentless, stong. Gapain, wag, wag, wag. Weh, Tiara! Tiap, 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 tiap. Setewa! Apa? Apa?! Apa? Drier, concealer, foundation. Itu gitu deh pokoknya. Nggak ada apa-apanya ya! Saya ngecewkan. Concealer, head dryer, foundation, itu barang malu kan? Sudah! Pokoknya kalau pakai bahasa Inggris itu pasti belah. Mahal. Ambil saja, coba! Apa! Apa? Abang, 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 Abang! Abang, Abang! 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 Bikin apa? Bikin apa? Naik kemari! Supaya Bikin apa? Bikin apa? Ya dibawa panas abisnya Ya namanya merampu, kapal ya pasti panas Bikin apa? Hei, hei, hei! Hei! Hei, hei! Kau matang apa sini? Matang kuat, aku boleh bodoh! Sudah, terus kita kasih urus, sakit uradinya Ayo pergi sekarang, cepat! Diam! Jangan, jangan! Apa? Tidak, tidak, tidak Keep claim, keep claim aja Gung, langat dong, badan lu kan gede Gede, gede, kalau gua gede lu apaan? It's ae Kau tete manis, Daniel! Kenapa kapalnya bisa tenggelam? Anak kota bodoh! Betul bilang usai dari tadi tuh Tunggu kapal di bawah saja Kenapa usai kasih tinggal? Kopernya kali tuh, keberatan Jadi kapal tenggelam deh Hei, 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 hei! Jaga usai pemulu ya Koper-koper itu semua isinya barang mahal Ada foundation, concealer, head dryer Ustri tau itu apa tuh? Alat kecantikan Caka, tadi Ustri bilang itu barang mahal Kenapa dia bilang alat kecantikan? Nggak usah remeikan alat-alat kecantikan Cantik itu mahal, Bertus Kau nggak akan bisa mengerti Suruh, suruh, suruh! Eksari, cepat! Bang, ambil aja kapalnya nggak apa-apa Hati-hati! Hei, hati-hati! Yang pencek kami selamat! Hei, kasih pikir kata bodoh? Lalu kata kasih turun kemana di situ Kamu pasti lapor polisi Ini kita nggak mungkin kabur Sambil mereka semua kan? Sudah, tunggu dulu Sudah! Orang sambung ke laut saja Nggak, 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 nggak Gue nggak setuju Sesuai perjanjian kita Nggak ada satu penumpang yang terluka Jangan bang, jangan bang Jangan bang, jangan bang Jangan bang, please bang Jangan bang, kudaku nggak waterproof Mas kasihan mas ini anak-anak kecil Iya, pikir dong Kau, ini Ada pulau kosong disana Kau, ini Ada pulau kosong disana Kau antar kita kesini Kita ambil kapalmu nanti Jangan bang, jangan Jangan bang, itu pulau kantong Pulau itu kena kutuk Ada penumpunya Aduh Aduh Lagian pulau ini jauh kali bang Jangan bang Mas, mas, mas Turut aja mas Biar semua kita selamat Terus apa bedanya? Kalian turunin kita di pulau yang kosong Sama aja bunuh kita pelan-pelan Mas, kasihan mas sama kita mas Oke oke oke, gini gini Kalau kita berhasil pulang Kita bakal kirim kapal buat jemput kalian semua Itu, kita janji Bisa kentek Ya sudah Sekarang ku antar kita kesini Cepet Kasih nyala kapal Cepat Tidak ada pulang-pulang Ah, cepat Ya udah, jangan baju-baju Jangan baju-baju Tidak ada pulang-baju Ya udah, jangan baju-baju Turun! 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 Cepat! Turun! Bang, minta tolong keil aku jangan di pulau ini, Bang. Gak enak kali perasaan aku. Lebih segini enak beda perasaan. Itu capek-capek merangkup puluh tangan gosong. Turun, cepat! Mas, aku turun juga. Ya semuanya turun. Ayo cepat! Turun! Cepat! Turun! Lu ingat baik-baik wajah kita. Kalau sampai terjadi apa-apa, 10 nyawa ini jadi tanggu jawab lu. Turun, turun! Hei! Sabah, Tobi tinggal. Tobi tinggal! Jangan, jangan! Turun! Nona Manis, turun! Turun! Kalau sampai kita mati di sini, saya orang yang pertama kali jadi sudul bolong dan genta yang nyari kamu. Saya akan beli sate 200 susuk terus saya... Hei, Mami apaan sih? Kok malah bahas sate? Dan saya akan jadi wewe gombel. Wewe gombel kan perempuan, Vi? Tuh, apa lagi? Bayangin. Ada perempuan mukanya kayak saya. Serem kan? Eh, apa lagi seram? Ayo! Cepat, cepat! Turun, turun! Turun, turun! Masih saja cerita! Iya, 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 iya! Hei, hei, hei! Masih mau ngopi nih? Tenda, wang. Sudah, kasih saja. Tidak kita pakai juga itu. Ayo! Coba, coba, coba! Jalan, 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 jalan! Dara semuanya! Hahaha! Jangan kesehatan deh! Hahaha! Wey! Jangan gua deh! Makan sanggu yang banyak biar kurus! Hahaha! Dadah! Mwah! Gini! Gini, Gini, Gini! Gini, Gini, Gini! Tuh! Lampas! Baby! Baby kentut ya? Enggak! Ini... ...lananya ada angin. Udah! Ya, sabar-sabar ya. Turun! Hah? Kayaknya gak ada orangnya, Denona. Emang gak ada orang? Pertus! Mati kita! Solarnya habis ini! Cukimay! Ini kena-kena dia, nih! Kok kena-kena gua? Tapi kalau saya jangka kapal di bawah kita, kita juga taruh tenggelam! Terus bagaimana nih, Cangka? Bagaimana kalau kita turun saja? Seng, 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 Seng. Betul, Seng mau. Betul mau di kapal, Seng. Pampus kau, kan? Tuh! Gak ada orang kayaknya. Emang gak ada. Kalau semuanya, itu kayaknya solar kapalnya habis. Jadi mereka juga gak bisa ngidupin. Kok bisa habis? Iya. Soalnya solarnya emang pas-pasan ke satu pulau. Nanti baru diisi. Ya, emang gak ada cadangan solar? Biasanya sih ada. Tapi yang ini duitnya udah habis kepake buat... jahit seragam ini. Biar passion. Berarti gak ada yang nyampein kalau kita ditinggal di pulau ini? Habis? Baru! Kita gabi pengguna! Udah kita pengguna! Sudah kita pengguna! Semi! Kita gak bisa pulau ini buang! Aku nyaman di pulau ini! Aku nyaman, ya! Aku nyaman... Agar orangnya dövih! Kenapa nih? Tak bisa... Gak bisa gimana montop. Tidih, adih, 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 tenang! 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 Please! Please tenang dulu! Kita harus lupain dulu tentang perampoknya. Tentang pembajakan tadi kita harus lupain. Yang paling penting sekarang kita harus bikin tanda, tanda apapun yang banyak, di pasir, di hutan ini, bikin apa kek, tulisan, api. Pokoknya tanda supaya kalau ada pesawat atau kapal yang lewat, bisa melihat kita dan datang ke sini. Gimana? Ini aku ada kore. Kita bikin api di atas aja biar kasutnya kelihatan. Iya, iya, iya. Tapi, tutupin aku dong. Ya udah, ayo. Ayo, saya temenin. Bentar. Ayo, Mas Gaung-Gaung. Bentar, nyara. Ayo, saya ikut. Oke, berarti sekarang kita semua bikin tanda yang jelas di pasir, ya. Gue yang bikin, gue yang bikin. Cepetan, bikin. Yang bisa kelihatan sama orang. Iya, iya, tenang, tenang. Gara, tunggu sih. Belum. Aduh. Udah. Cepet. Kok halo sih, Gung? Lu mau minta tolong apa mau godain bapak? Ya emang halo lah. Jadi kalau ada kapal lewat, cepet, melihat tulisan ini, halo gitu. Jadi dia ngerasa dipanggil dan nolongin kita. Aduh, Gung. Kita tuh lagi mau minta tolong ya, Gung. Harusnya tulisannya tuh help, Gung. Help. Tolong. Help kan bahasa Inggris. Iya. Ada juga orang Sumedang. Udah, 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 udah. Udah, udah, udah. Kau usah berantem. Intinya kalian tuh harus buat tulisan yang bisa dimengerti sama orang lewat. Tuh, buat tulisan kayak gitu aku udah buat. Gitu caranya buat tulisan. Aduh, gue pulang sekarang. Mama yakin kita pulang ya? Aku tuh gak bisa hidup tanpa Herra, yaaah. Eh, bisa, Bebi. Bisa, pasti bisa. Pasti bisa kok. Eh, kamu inget kisah Budi Marni, dia lima puluh tahun hidup tanpa hairdryer, hidupnya baik-baik saja. Kamu cuman dimandingin aku sama Budi Marni! Ya udah, Budi Sulastri. Kamu juga pasti inget kan Budi Sulastri? Budi Tuti, Budi Tuti. Aduh, Budiku cuman tiga lagi. Ada yang punya stok Budi ya. Aduh, kamu diam. Kira-kira ada yang ngeliat tanda bikinan kita nggak ya? Mudah-mudahan sih ada yang lihat. Makanya api di atas bukit itu harus hidup terus. Gaknya. Gaknya, mis Cuman. ini makanan terakhir kita nih makanya dimud-mud aja ya biar lama habis ini air minum kita juga tinggal sebotol masing-masing minum seteguk Makasih gom gom besok kita makan apa dong kita harus masuk hutan nih siapa tahu di hutan ada air sama buah-buahan tapi harus ada yang nemenin aku ayo kalau gitu tapi kita harus berangkat sekarang sebelum gelap Om Burhan mendingan Om Burhan disini aja jagain karah gue aja eh gue sama aku Oi Udah abis ini kami masuk ke hutan cari makanan buat kami sudah kita ikut kalau gitu eh udah deh deh kejadian sekarang deh aku lapar juga eh Hai usai tunggu disini saja jaga dorang dia sampai macem-macem dan kapal ya sudah kau menjelang ke muka kau nggak ada monyet ya apa yang nyari monyet Mas lagi kangen ya Mas eh bukan kalau ada monyet kita tinggal lihat semua buah yang dimakan monyet itu berarti aman buat kita makan kalau monyet yang makan tai kucing gimana ya berarti dia lagi jatuh cinta lagi jatuh cinta kan tai kucing aja rasa coklat eh jangan ngomong kotor disini disini tuh angker uh telek caka tele itu apa semacam bubur jagung wih enak betul eh enak memang itu apalagi kalau masih panas wih betul mau caka happy lo sekarang ada sarah matiran saya cuma berusaha nyelamatin kalian semua kok nyelamatin dengan ambil barangnya dan ninggalin kita di pulau yang gak jelas itu yang dibilang nyelamatin kalau bukan karena saya kalian udah di tengah laut mati jangan lupa wow wow jadi maksudnya kita semua harus ngucapin makasih gitu ke lo enggak perlu saya cuma butuh kamu untuk duduk diam tutup mulut ngapain mau ngapain kapan orang cuma ngajak tiara doang gher udah 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 emang enak gak ada yang ngajakin kok aku merasa ada yang ngerti kita ya oh gua tau itu mah gua abis lu jangan depan gua sih bukan maksudku ada yang ngawasin kita gitu loh siapa ya gak tau kan aku bilang aku ngerasa pulau ini emang terkenal berhantu kata orang ada penunggunya serem kata katanya kulitnya hitam matanya melotot rambutnya acak-acakan mukanya ancur Itu malu. Ini lebih serem. Dia kemana-mana nenteng kepala. Kenapa harus diingatkan kepalanya? Bukan kepala dia. Kepala orang. Mas, mas, mas. Soal apa tuh? Sudah jalan saja. Cari, cari. Baik, bang. Cepat, bang. Ada betul setaninya ini. Bayangan kali. Bukan bayangan setan. Apa? Sudah aku bilang. Pulauinya ada katanya. Sudah. 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 Sudah lagi. 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 Saya pikir saya bisa ikut kapal kalian pulang. Pak Sentot, memang Bapak sudah berapa lama di sini, Pak? Kurang lebih enam bulan. Enam bulan? Nggak mau nunggu di sini. Waktu album SBY keluar. Yang judulnya Rinduku Padamu. Pak, album SBY yang pertama itu keluarnya tahun 2007. Itu berarti udah 10 tahun yang lalu, Pak. Serius? Cepat banget. Emang nggak ada kapal yang lewat di sini? Ada jalur kawal nggak di sini? Ya, namanya juga. Kalian pikir saya tahu? Kalian pikir saya punya kalender? Punya almanak? Lagipula Mika nggak pernah kasih tahu saya. Mika tamayong di sini juga, Pak. Saya lupa memperkenalkan. Ini Mika. Mika, ini orang-orang terdampar juga. Narkoba ini orang. Narkoba? Sahabat dan soib saya. TTS. Apa? Temen. Tapi stres. Ayo, ayo, ayo. Saya pulang. Memangnya Pak Sentut ini mau pulang kemana? BSD. Eh, kenapa jadi BSD? BSD? Serius dong, Pak. Masa lagi terdampar mau pulang ke BSD? Woy! Memang saya mau pulang ke BSD? Kenapa kamu? Kau protes. Ada yang mau ikut? Hmm? Ya sudah. Ha. Ha! Ha! Ya, kuat. Ya, kuat. Ya, kuat. Kau kan lu. Sebenarnya. Ha! Ha! Ha ha! Ha! Obel, obel, obel. Obel, obel, obel. Ha ha! Polo di lidah! Oh, ini yang dimaksud BSD. Buset deh. Oh, bumi sentot damai. Ayo masuk, 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 masuk. Jangan malu-malu. Anggap saja sedang tergambar. Ayo sini masuk, masuk. Sini, ayo. Mika, kamu di sini dulu ya. Ini semua pas sentot yang bikin. Oh ya, ya, ya. Semua ini saya yang bikin. Dulu saya ini arsitek. Ini gubuk saya, khusus buat saya tidur. Yang ini, ini khusus saya bikin untuk Mika kalau nanti sudah berkeluarga. Bi, emang bola voli bisa berkeluarga? Bisa kali, Mi. Kawinin sama bola gebok. Bapak! Terus yang sana itu apa? Oh, itu. Kandang babi. Berarti ada babinya? Ya, tidaklah. Babi kan haram. Kalau kandangnya halal. Lihat, Mika. Itu tamu-tamu kita mukanya sudah kelaparan. Itu, lihat. Itu, lihat. Kalau kita sedang terdampar, kita itu harus tetap fokus supaya kita bisa bertahan hidup. Kalau kita sudah bertahan hidup. Dari tadi, tidak mata-mata. Anda bisa mampu memikirkan untuk bekerja sama supaya kita bisa terlepas dari pulau ini. Pak, kayaknya ini sudah matang. Eh, yang mana? Ini. Coba, coba lihat. Hmm. Sukai rucariza? Eh, kasih, kasih, kasih. Saus sirap ada apa? Oh, saus sirap. Lada hitam juga ada. Terima kasih. Maaf. Ya, ya. Terus panas. Ini, ini. Hati-hati. Oh, 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 oh. Saus padang lagi. Saus padang lagi. Siapa suka saus padang? Makan saja. Cepat. Laper ini. Rasanya apa? Ya, rasa ikan. Makan saja. Ini. Makan, baby. Ini, baby. Ini ikannya bersih gak sih? Ya bersihlah. Ya, ikan kan tiap hari mandi. Ya, tapi ikan gak pakai sabun. Ada sedikit, saya. Jatuh. Hmm. Enak, kan? Mika sudah ngantuk. Saya juga. Yang perempuan untuk sementara bisa tidur di rumahnya Mika. Ya, yang laki-laki bisa tidur dengan saya. Tapi kalau kalian gak mau tidur sama saya juga tidak apa-apa. Kalian bisa tidur di gua sana. Oh, saya pasang tenda aja, Pak. Di mana saja bebas, pokoknya tidur yang nyaman. Anggap di rumah sendiri, ya. Ya, sudah semua. Say thank you dan say good night to Mika. Ayo, say good night. Ayo. Kiss, bye. Kiss, bye. Kiss, bye. Kiss, bye. Mika. Good night. Good night. Kiss, kiss, kiss. Aku kotor. Tidur gimana? Di gua saja? Gimana? Hei, say. Tidur di kapal saya. Mari sudah, cepat, cepat. Tidur di kapal. Cepat sudah, cepat. Lebih enak di gua. Tidur di kapal. Tidur di kapal. Tidur. Dia enak dengannya, Bahan bakar kapalnya akan abis. Kampain juga. Gimana kalau kita bikin dayung. Siapa tahu kapalnya bisa jalan, kalau kita dayung sama-sama. Dayung? Alah, pak. Mau dayung sampai mana? Nggak akan kuat kita. Ya sampai tengah laut. Siapa tahu ada kapal lewat terus ngeliat kita. Ya kalau nggak ada yang lewat? Ya dia coba aja dulu. Ada yang lewat, ada yang lewat. Coba, coba, coba. Ini tengah laut, ini loh. Hei, hei, hei. Kalau kita nggak nyoba, kita nggak bakalan tahu lah. Emangnya mau. Berdasarkan sama kayak Pak Sentot. Enggak. Gue nggak mau kayak si Sentot. Gue mau pulang. Ya tapi bagaimana caranya? Pak Sentot saja sudah 10 tahun, tapi nggak bisa dia pulang. Ya tapi kan kita punya kapal, Cak. Masa sih nggak bisa diakalin? Bikin apaan, kek? Bagaimana kalau ketem bikin layar? Ya tapi mau bikin layar pakai apa? Apa? Sioh, tetep-teman sih. Tak lalu kecil ini. Kalau cuman segini saja, nggak akan bisa bergerak kapalnya. Renda aku mana? Eh! Apa kamu? Jangan! Kita baru kenal! Woi! Cari ke Mba Sare! Macamu sempur badan! Orang lo pisangnya cuma nyurung dulu! Kalau ada ikan sebesar badannya, ikan dugung itu pasti! Caga! Dugung itu apa? Oh bodoh! Dan tak tahu dugung! Tak tahu dugung! Pupu jair! Bodoh dan tak sekolah! Manusia sama butuh kecap lo juga. Tidak ada ikan dugung! Makanya ke sekolah! Tidak ada ikan sebesar badan! Dari dua temennya! Beda gimana maksudnya Om? Ya beda aja! Kalau dua temennya itu kelihatan kayak udah hobi ngerampok dari TK gitu! Iya, Pi! Daniel beda! Kayaknya kalau dia ngerampoknya mulai SMP gitu! Iya, bukan gitu Mi! Maksudnya si Daniel gak kelihatan jahat! Jahat mah jahat aja Om! Biarpun ganteng! Hah? Oh... Jadi menurut kamu Daniel ganteng? Eh... Gita... Tadi kan katanya beda sama dua orang temennya! Oh iya! Tapi ini bukan soal ganteng! Kok ganteng mah? Ganteng asal kemana-mana! Ya kan Mi? Maksudnya dari gerak-geriknya, dari cara ngomongnya... Saya gak yakin aja si Daniel itu jahat! Om... Tapi kan dia juga yang bikin kita sampai kayak gini! Hmm... Iya sih! Tapi coba bayangin... Kalau bukan karena Daniel yang nahan Bertus... Mungkin kita semua udah dibuang ke laut! Cika Noni! Cika! Ayo berenang! Hei! Hei! Buat kalian Dato! Ikan! 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 Iya! Iya! Bakan sudah datang! Ayo! Saya kasih tau bagaimana caranya mengersingkat ikan! Sini! Kalau dalam membakar itu jangan sampai keluar airnya! Ya! Tidak hangus dia! Ini sudah matang ini! Ini sudah ini! Nah ini ya! Ini udah banyak sih yang matang! Oh! Mendingin ini ya! Balis-balis! Ini Bi! Salah tak terlalu bosong! Ini ada telur aja nih! Eh! Eh! Lo pikir di sini restoran apa? Kalau lo mau makan, cari ikan sendiri! Bakar sendiri! Jangan cuma bisa asal ambil! Terus kenapa? Hah? Ada masalah? Ya iyalah! Nggak lihat apa kita cak! Hei! Ini bukan siap urusan! Lu kenapa sih? Eh, Beto ngapain itu jembat! Eh, Berlisa! Ya gue juga! Tapi ya sang ambil! Eh, ya sang ambil! Ya sang! Sudah! Sudah! Cuma masalah ikan saja ini! Kok sabar sedikit! Eh, Bertus! Eh! Eh, Bertus! Eh, Bertus! Ketumbal di kapal! Enggak! Gue nggak mau! Gue pengen tiru di gua malam ini! Sudah di gua saja! Di kapal boyang-goyang sakit kepala aku! Beto ambil ikan salah! Beto mau tiru di kapal juga salah! Hei! Bertus! Terima kasih! Bertus! Eh, kami bukannya nggak mau bantuin kalian cari ikan. Tapi lebih tepatnya kami nggak tahu caranya gimana. Ya kalau nggak tahu caranya, belajar! Jangan cuma bisa asal ambil! Tapi kami janji kok. Besok, besok kami bakal bantu kalian cari ikan. Dan bilang juga tuh sama temen lo. Kalau jadi laki, jangan kayak banji. Gah! Dan malas! Eh, Bi! Emang ada banji kayak Bertus gitu? Ih, jangan salah, Mi! Yang model begitu banyak di pinggir pelabuhan. Tapi ya gitu. Kerjanya nongkrong aja di pinggir jalan. Sambil ngitungin batu. Kok papi tahu? Hah? Iya ya, Mi? Kok papi tahu ya? Ini laut sedikit tenang. Jadi ikannya susah untuk ditangkap. Terlalu kesin! Fokus! 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 Cari! Perhatikan, perhatikan! Hei, hei! Aman, aman, aman! Aman! Mereka lagi pada sibuk nyari ikan. Mendingan sekarang kita bikin aja dayung. Nah, sekarang kita mending cari kayu atau apapun yang kira-kira bisa dijadikan dayung. Ayo, udah-udah. Sana aja! Sisi sepasangan aja! Sisi sepasangan aja! Ayo! Aduh! Tak tega, Pak. Yang ini ikannya masih kecil. Masa depannya masih panjang. Aduh, yang ini bapaknya. Dia yang cari nafkah. Masa sudah apa-apa ronang ini? Aduh, pedung gila. Taga! Dia ngosong-ngosong itu bukan barona. Itu bisa buka kaki! Tak mungkin! Tak mungkin! Tak mungkin! Tak mungkin! Itu kakinya bertus. Cukul! Tak mungkin saya belum tolong kaki. Gimana saya tahu? Sama-sama hitam warnanya. Duh! Tak goyang goyang lagi sakini. Gimana pengen tokatnya bukan saya! Tolong! Tolong! Aduh, Papa! Mama dihampunin! Hei, si Yoh! Dikati, si Yoh! Hei! 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 Mas Gong! Hei! Sini deh, saya mau minta tolong. Oh, ntar ya. Bersirikan. Penting nih! Berapa? Nggak. Mbak. Nih. Sesuai janji saya. Ikan. Oh, iya. Oke. Kita juga dapat banyak sih, Mbak. Dan gede-gede juga. Nggak kayak kemarin. Jadi kayaknya kita beruntung. Oh, iya, iya. Oke. Sisanya ada di Pak... Ini, ada di Pasentot. Tapi lagi ngobatin Bertus. Soalnya Bertus kena tombak. Oh, Pak! Ya udah. Kalau gitu sekalian aja bersihin. Terus dimasak. Kalau lo nggak tahu caranya gimana, lo mendingan tanya aja tuh sama Pasentot. Tuh, Pasentotnya udah mulai ilang tuh. Sana, Gi. Buruan. Ya udah deh. Yuk. Dia mau ngapain sih? Ganggu kita dua aja. Kita mau kemana? Wah. Kok ke kubuk? Wah. 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 Kalian mau tawuran? Kita pergi sekarang naik kapal. Pakai dayung. Itu dayung? Iya. Maaf, Pak. Nggak mirip ya. Namanya juga seadanya. Kapal kita tuh besar. Kalau kayak gini malah mau main harum jeram. Udah, udah, udah. Ayo. Ayo kita coba sekarang. Ayo, ayo. Cepat. Cepat. Jari berisik. Bagaimana kakinya? Gue ada bodoh ya. Satu, dua, dayung! Dayung! Satu, dua, dayung! 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 Satu, dua, dayung! Dayung! Wah, kayaknya gak gerak nih. Oh, gue tau! Kita butuh gendang! Gendang? Gendang? Biar kayak... Tahu naga! Naga? Ayo semuanya semangat! Bener! Ayo semuanya semangat! Satu, dua, dayung! Dayung! Sudah banyak yang matang ini. Kok panggil dulu yang lain supaya cepat matang. Hei! Senggung seurus dorang! Kalau nanti dorang lapar juga dorang datang pasti gak mari makan! Eh, sudah panggil, panggil, panggil. Nah, satu, dua, dayung! Dayung! Kok tetap gak gerak-gerak? Iya, mana gak gerak? Di sini aja dari tadi. Hah? Oh, gue tau! Hah? Kita kurang yel-yel! Apalagi sih, yel-yel! Ayo semua, yel-yel! Dayung, 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 Mari kita samuanya! Apa? Dayung... Pulang! Dayung, dayung... Dayung, dayung, pari... Yuk, kita semangat lagi! Satu, dua, dayung! Ya! Satu, dua, dayung! Dayung! Satu, dua, dayung! Dayung! Satu, dua, dayung... Dayung... Satu, dua, dayung! Pak! Bu! Misi! Mas! Cak! 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 Berupa gak ada. Enggak ada bagaimana maksudnya? Barang-barangnya juga gak ada semua. Berarti kabur kalau begitu. Cepat, cepat! Cepat, Bertun! Cepat, Dua! Hei! 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 Dari mana? Hei! 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 Enggak, enggak. Enggak, enggak. Kita ini dari pantai Anub, bikin tanda, iya. Tanda apa? Hei, emang kenapa kalau kita mau kabur? Hah? Ya usaha kita. Kapal juga kapal kita. Lihat ya, kita bakal nemuin cara buat kabur dari sini. Oh... Jadi ustez semulai Barani dan Beta, ya? Semulai Barani! Coba bakal lo Barani, ha? Sampai Beta Lia ada yang Barani contoh itu kabur, dan coba kabur dari sini! Jangan salahkan Beta kalau ada pertumpahan darah di sini! Nah, tumpah, tumpah! Ayo tumpah darahnya, ayo! Aku udah jijik aja liat kok ya. Ayo! Berantem kita, ayo! Berantem kita! Oh jadi usaha Barani? Siapa? Jangan kosong! Satu lawan satu. Hajar! Iya, 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 iya. Sudah paksa satu lawan satu ini. Ayo! Bertus, bertus, bertus. Biar saja, satu lawan satu. Ayo! 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 Kepigi ngajak-ngajak. Ayo, sari kipigi mah kau! Ayo, ayo! Maju kau! Kau ya, ayo! Usah banyak mulut. Ini kepukul nih, ini gapapa dia kepukulnya. Hah? Ini kepukul nih, tulang rusya aku dekat deh. Lalu lama! Hei! Hei! Berantem! Ayo, pukul! 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 Eh, mah, mah, mbak, 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 mbak. Kalian ini! Gopul! 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 Kita semua di sini berdasar sama! Sama-sama terdampar kita. Kalau kita mau selamat dari sini, kita semua harus bisa bersatu! Bekerja sama! Saling bahu membahu! Terus apa untungnya kalau kita kerja sama? Hah? Kalaupun kita berhasil pulang, mereka pasti akan laporkan kita ke polisi! Hah? Kecuali kalau kita bikin kesepakatan. Kami akan kembalikan kapal kalian. Kami juga akan mencari cara, supaya kalian bisa keluar dari pulau ini. Tapi satu syaratnya. Kalau kita bisa keluar dari sini, kalian harus berjanji, kalian tidak akan melaporkan kami ke polisi. Itu syaratnya. Yang setuju sama saya, angkat tangan. Aku, aku... Aku yakin, aku yakin aku mau keluar dari pulau ini. Kita akan melakukan sebisa kita semua untuk keluar dari sini. Jadi, kita kerja sama. Kapten? Hmm? Tiara? Sekarang gua tanya. Emang ada yang tahu gimana caranya kita keluar dari pulau ini? Hmm? Ada emang? Ada! Ha? Masih tahu. Saya tahu. Nih... Tunggu apa sih? Nih... Hei Dona. Hei Dona. Hah? Hah? Ini gambar kotaan, Bu. Kincir. 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 Jadi kita mau bikin kincir ini sebagai pengganti dayung? Iya. Kayak bebek-bebekan diancol ya, Om? Oh iya sayang. Kayak bebek-bebekan diancol. Ya sudah. Mika mau tidur. Besok... Kalian semua... Kerja keras. Jadi malam ini istirahat yang cukup ya. Jangan lupa. Say good night to Mika. Bye bye Mika. Bye. Peace bye. Mas Tom. Mas Tom. Mas Tom. Ayo, ayo. 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 Bobok ya. Ayo sekarang, kita bobok. Sudah malam. Ayo Mi. Cek, cek, cek. Memangnya bebek ancol dengan bebek ambun bedakah? Oh beda. Kalau bebek ancol itu kalau kita injak kepalanya, langsung teriak. Wek, wek, wek. Hei, hei. Kalau bebek ambun. Wek, wek, wek. Bebek ambun aneh. Daniel ayo. Berfut. Bloncak, bloncak. Oh Tira, Tira. Kenapa? Mau bilang makasih karena udah mau maafin kami sama bersedia untuk kerjasama. Pertama, gue gak pernah bilang gue maafin kalian. Kedua, gue gak ada pilihan lain selain itu kerjasama. Yang lain juga udah angkat tangan tadi. Oh. Ya udah kalau gitu. Selamat istirahat deh kalau gitu. Selamat istirahat deh kalau gitu. Kamu tuh percis banget sama aku waktu muda dulu. Suka jual mahal sama cowok. Eh, kalau cowok udah ngomong kayak gitu rasanya perut kamu tuh ada blok 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 blok. Eh, Mika, aku pergi dulu ya. Jangan ke mana-mana. Saya akan bagi tugas, ya. Kalian bertiga pergi ke arah utara, cari kayu. Kalian bertiga cari pisang, pelebahannya bisa untuk tali, untuk pengikan. Ayo cepat! Kalian berdua ikut saya. Kalian berdua cari bahan makanan untuk kita kerja nanti. Kita karak tengah. Ayo cepat! Jadi udah berapa kapal yang lo bajak? Kok, emang ada yang lucu? Dibilang lucu sih. Iya. Saya juga bingung kenapa tiba-tiba saya kebaca kapal. Maksudnya? Saya tuh baru tiba dari Jakarta. Niatnya ke Ambon untuk cari kerjaan. Numpang di rumah Caka. Eh, taunya kerjanya Caka adalah ngerampok kapal yang melintasi perairan Ambon. Goblok. Udah tau goblok? Masih aja diikutin. Siapa yang goblok? Iya. Gue yang goblok. Ngerampok kapal buat bantuin Caka ngelunasin biaya pengobatan ibunya. Goblok. Rampok kapal tapi menjaga penumpang gak ada yang terluka. Enggak. Goblok. Kabur dari rumah, goblok. Kabur dari rumah? Ngapain kabur dari rumah? Biasa. Berantem sama bokap. Bokap gak suka gue nyeri kerja sendiri. Kayak gue liat lambutan deh. By the way, kalo lo emang niat kerja, kenapa lo gak magang aja di perusahaan bokap lo? Tak enak sih kerja di perusahaan bokap. Segala kerjaan kita bakal dipandang sebelah mata. Wah, Daniel hebat ya. Kerjaannya bagus, presentasinya bagus. Uh, Daniel gak pernah telat. Ya iyalah, anak bos. Nepotisme. Nepotisme itu kalo lo dikasih kedudukan padahal lo nya gak capable. Tapi selama lo punya skillnya, so, itu namanya kesempatan. Dikati-dikati gak semua orang pikirannya kayak kamu. Hidup itu terlalu singkat, dipake cuma mikirin omongan orang doa. Lagian lahir dari keluarga orang kayak itu bukan suatu kejahatan kok. Eh, ini arah anginnya kemana ya? Arah angin? Ngapain lo nyari arah angin? Mau main layangan. Gini loh, Gempi. Tak kasih tau kamu ya. Kalo kita mau nebang pohon, itu kita harus tau arah anginnya tuh kemana. Biar kalo udah kita potong, jatohnya kemana tuh kita tau. Kalo kau udah tau arah jatohnya, kok bisa nebangnya ya? Pertanyaan menarik. Karena kita ini kan kerja tim kan ya? Oh iya. Tadi aku udah ngitung nih arah anginnya kemana. Untuk urusan motong. Menggu. Mas Gung aja. Arah angin, arah angin. Arah hidup wajah ku atur lu. Eh, Mas Gung. Shhh. Arah alimisah di wajah. Ya ampun, ya ampun. Gila. Gila, gila, gila. Gila. Asli. Kok pas nonton ga pernah bilangnya di tempat sebagus ini? Cause si. Iya. Gila, Amis. Aaaaaa.... Wuhuu. 別 rambin. Ngapain? Lucapnya. Sekarang giliran lu. Cepetan disini loncat. Gua, gua ngajak gua berenang! Cemen! Cemen! Gak punya nyali! Bro, satu, dua, tiga! Wah, parah! Terus, kan? Terus, kan? Eh, perhatikan baik-baik. Cari bambu yang kuat. Jangan terlalu muda, dan juga jangan terlalu tua. Paham maksud saya? Iya, Pak. Ya sudah, pakai ini. Kita mencari kelapa. Terus, dari mana kita tahu bambunya tua atau muda? Bambu tua itu udah keriput. Iya. Memangnya bambu bisa keriput, Kak? Iya, namanya juga umur. Apalagi kalau bambunya sering kena sinar matahari. Eh, Om. Terus, kalau Om ini keriputnya karena umur atau kena matahari? Karena asap. Ya, saya kan cuma tahu. Eh, Om. Terus, kalau bambu yang muda ciri-cirinya apa? Aduh, doyan ngetrek, deng motor bertiga, suka ngelawan orang tua. Tahu, paham, ha? Mana saya tahu, Caka? Saya dokter puskesmas, bukan tukang bambu. Kalau ini tua atau muda. Ah, lihat aja KTP-nya. Wah! Tadi kita bisa ambil. Apanya pohon pisang? Pelepa. Pelepa itu daun pisang maksudnya. Pelepa ya pelepa. Ya kayak gimana? Oh, gedebok. Gedebok mau orang jatuh. Gedebok? Itu mana-mana kedebong. Kalau Betesu bilang pelepa ya pelepa. Gedebong, 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 kan? Tapi serius deh, kamu tuh emang suka travelling sendirian ya? Maksudku tuh, kalau cewek-cewek kan pada umumnya travelling kan bareng temen-temannya. Ajak pacarnya mungkin. Maksudnya sih, pacar. Pacar? Kenapa, kenapa? Pacar kamu posesif ya? Apaan sih? Gak suka travelling? Udah tua? Enggak, enggak. Bukan itu. Gue tuh udah lama gak pacaran. Setahun lebih. Pacaran ribet. Oh, jomblo setahun. Syukurlah kalau gitu. Maaf. Oh, maksudnya aku bersyukur kamu itu jomblo. Hah? Enggak, maksudnya... Baguslah kalau kamu itu jomblo. Soalnya kalau pacar itu kan ribet. Kayak yang kamu bilang. Ngeribetin. Ngomongin tentang travelling. Kalau menurut gue, travelling itu emang enangnya sendirian sih. Gak ribet. Karena gak perlu repot-repot diskusi. Diskusi habis ini mau kemana? Diskusi habis ini mau makan apa? Mau makan dimana? Mau belanja apaan? Beli oleh-oleh dimana? Terus habis ini mau kemana? Mau ngapain? Aduh, banyak banget. Gak ribet. Tapi kan lebih rame. Lebih rame lebih seru. Jalan bareng-bareng. Makan juga bareng-bareng. Beli oleh-oleh juga bareng kan? Ya mungkin. Ya tapi kalau buat gue... Daripada beli oleh-oleh... Mending gue pakai untuk beli momen. Tiara, Tiara. 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 Maafin aku ya. Gara-gara aku kamu jadi kehilangan tepung. Ini... Apaan itu? Ini buah beri nih. Beri? Bisa dimakan. Maaf, maaf. Anu kok? Petikin aja tuh. Tuh, tuh, tuh. Ada banyak tuh. Kita kasih Kara. Pasti dia suka. Tiara. 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 Tiara kamu kenapa? Tiara. Tiara kamu kenapa? Kenapa? Tiara. Tiara, Tiara. Tiara, Tiara. Tiara kamu kenapa? Tolong. Tolong. Tante. Tante Muspa. Tolong Tante. Ya ampun Daniel. Kenapa Tiara? Beri. 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 Tiara kenapa beri-beri? Bukan, bukan. Tiara tadi makan beri terus begini. Oh, ini kayak keracunan deh. Dia masukin. Masukin, masukin. Tiara buka pintunya. Sini. Iya, iya. Saja-saja. Daniel, cepat. Eh, kamu cari kerpa muda sekarang. Ayo. Tante, tante, tante. Buat obat lah. Masa buat buka puasa? Oke, iya. Tante, tapi gimana? Majat ke atas pohon. Di sini kan gak ada toko buah. Cepat mandi. Tante, tante. Sorry banget, Tante. Tapi kalau itu aku gak bisa. Gimana kalau saya? Saya yang jaga Tiara. Tante yang majat pohon kelapa. Ya, gak bisa lah, Daniel. Aku kan pakai rok nih. Kemana-mana. Mau lihat. Saya majat pohon kelapa di sini. Cepat, tante. Cepat, tante. Eh, lonjorin. Tante. Tante! 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 Oh, sudah lama. Ini talinya. Eh, saya berniat. Ini pakai mana? Ya. Ah. Ah, tante! Bayi-bayi Tante! Aduh, aduh. Ini, ya. Saya harus potong segini kata Pak Sentol. Kok pengen saya udah tahan saja? Ya, mana-mana, aduh, 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 aduh. Melangkah jauh lebih Dari sebelumnya Aku hilang Tapi, ikan enak ya? Sampai bikin ini? Danil. Dengan gang keadaan Lawan kenyataan Aku bimbang Lelah ku mencoba Lelah ku berdoa Menanti Jatang jawaban Gelap hanya gelap bekat Entahkah jauh atau dekat Jarak yang harus aku tempuh Dayung semangat banjir peluh Aku terombang ambil ngombak Dalam gelombang yang berontak Arus mustahil aku tolak Andai bisa aku melompat Segera tiba selamat Sampai tujuan terakhir ku Lelah hanya bisa diam ku disini menantikanmu Penuh harap aku ragu apa aku mampu Pacu satu laju untuk aku maju ke arahmu Tiga Putar Terus Yeay Berlayalah Percayalah Selama angin bertiup Tunjukkan arah Melangkarlah Percayakan sepenuhnya Bila isu jakawalah Menyambut datang sang surya Percayalah Daniel Tiara Terima kasih Kamu Gimana? Udah enak kan? Udah Udah mendingan kok Eh iya thanks ya buat kelapanya kemarin Iya Sama-sama Tante Buspa bilang Lo nekat mejat pohon kelapa ya kemarin Emang pernah sebelumnya? Hmm Belum pernah? Belum Belum Cain gitu lagi ya Besar resikonya Bahaya tau mejat pohon kelapa tuh Tapi gak apa-apa Kan kelapanya buat kamu Saya tidak menyangka sama sekali Akhirnya Saya dan Mika bisa pulang juga Ini semua berkelan semua ini terima kasih terima kasih Sama-sama Pak Sama-sama 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 Sama Sama-sama Daniel itu kalau apa enggak foto Almarhum ibu lagi kangen aja kalau Caka kenapa kau diem aja saya rindu sama nomaku harusnya saya bisa pulang buah uang untuk dia berobat memangnya ibu kamu sakit apa Cak sudah konsolidasi komplikasi yaitu maksudnya eh udah dong kan besok kita pulang lagi gue juga bakal bantu deh ngumpulin uang buat biaya pengobatan ibu lu gimana eh asal jangan rampok kapal lagi aja sih Cak kalau saranku iya oh iya rugi travel saya juga gak mau dirampok lagi ya menangguranku juga segera ketemu dengan bapakmu berarti yang jahat tuh biasa aja udah masa marah-marah siapa yang marah-marah kata orang maluku ini kalau bicara ya begitu sudah tinggi-tinggi tapi bukan berarti kata marah oh gak marah kalau kamu anggap bete marah ya bete minta maaf tapi ya sudah lah sudah lah sudah nikmati saja santai saja ya yang penting besok kita pulang sudah gak usah mau istirahat nanti soal api abang bertus yang urus orang baik orang baik sudah 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 ah say good night to nikah great night-yai good night and nikah ya rakan Udah siap kan? Apalagi... Biar selamat tinggal Kita pulang sekarang Tapi sekarang sudah bukan kunyit Terus apa? Keren ya? Mau saya coblangin? Sama cinta Sabar Oh ini sudah ada yang senjan Loh kok? Kenapa kincir rusak ini? Perasaan kemarin gak apa-apa Malah udah kita tes juga Ini siapa yang tuh kasih kaya-kaya kincir? Pas tiga kurang kuat ini Eh, bagus-bagus pun congo ya Udah kencang kali tuh dikat Mungkin kemarin kita ngetes sama-sama kan gak apa-apa Iya, udah dicoba Aku saksinya mereka mencoba Harusnya tadi malam ada yang jaga ini ke apa? Ya gak kenapa lo yang jaga? Eh, yang dari tadi, yang dari kemarin Itu kerja keras itu saya dan kelompok-kelompok saya Tim saya Eh, tim kalian apa? Harusnya kalau kami tak kesalahan Kita juga kan semua kerja Iya Tidak sama Tante Tante itu kan kerja cuma ngangkat-ngangkat anak saja Loh kok berapa? Anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak Kalau dari awal lo gak ngebajak, lo gak ngerampok kapal kita Kita gak akan mungkin juga ada di sini Ya bener dong, bener Tante itu cuma begitu Bener banget Bentar, bentar, bentar Eh, gak usah nuncuk-nuncuk kawai Semalam yang terakhir gue langsung Modiya dia Emang dia Tentu saved Ay lho Ay lho Ay lho Ay lho Coba aja kalian bersama. Eh, lu ngapain? Bika. Bukan hari ini. Kita gagal lagi. Mungkin besok. Mungkin tahun depan. Mungkin pulang. Baru mau pulang. Mau pulang. Aku mau bertemu-temu anakku. Mungkin aku mau pulang. Hai вой sip touch. Iron Man, bang on bang on! Oi maison! Bang on! Maksimil. Pak Sentot dapak kalung itu di atas kapal. Ini betul punya kamu. Ngomong kok, budak. Iya, Pak. Itu kalung saya kayaknya jatuh pas lagi bikin kincir, Pak. Tidak mungkin. Malam sebelum kita pulang, kau masih pakai kalung itu. Tiara saksinya. Hah, walesan apa? Bener. Lo yang udah ngerusakin kincir. Jawab, susah banget ngomong. Woi, jawab. Jawab, Niel. Jawab, Niel. Jawab, Niel. Kenapa, Niel? Luar bikin gue kagak pulang. Bisa saya bisa bicara, ya? Iya, 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 gua. Gua yang rusak. Tapi kenapa? Kincir itu satu-satunya cara kita untuk pulang. Karena gua takut, Cak. Gua takut pulang. Gua takut ketemu bokap. Gua takut ketempat dimana gua gak bisa apa-apa. Bukan siapa-siapa. Dan gua harus menurutin Semua kata bokap. Di luar sana gua gak bisa jadi apa-apa. Bukan siapa. Di luar sana gua gak bisa mandirin. Tapi di sini gua bisa. Gua bisa ngebuktiin Kalo gua bisa mandirin. Maaf. Tapi gua gak mau kilangkan kalian. Gatau. 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 Inang, gatau. Bukan. Tapi gua gak bisa leolah. Kiita. Gatau. Sampai jumpa. Teman-teman, gue mau minta maaf atas kejadian ini. Gue janji kok, gue bakal memperbaiki kincirnya. Lo mau perbaikin pakai apa? Semua perkakas yang kita punya kan lo buang. Gue gak nyangka gue bakal mati di sini. Saya udah gak peduli lagi soal mati. Saya cuma mau pulang saja ketemu sama mamaku minta maaf. Sebelum semuanya terlambat. Jangan terlalu yakin dulu. Kematian itu rahasia besar. Saya jadi ingat waktu dulu kapal saya tenggelam. Saya kira hari itu adalah hari kematian saya. Semua penumpang tewas. Kecuali saya. Takdir, memang kadang-kadang lucu. Emang dulu kapalnya tenggelam karena apa, Pak? Mesinnya rusak. Lalu meledak. Wah! Kapalnya pecah. Semua penumpang melompat ke laut. Mereka berenang tapi tidak sanggup ombaknya besar. Akhirnya satu persatu mereka tewas. Pati. Kecuali saya. Acaib. Pak Sentot bisa selamat. Itu dia. Aneh kadang-kadang. Ketika dalam kondisi seperti itu, saya menoleh Mika. Mika terombak-ambing di ombak. Persis di sebelah kanan saya. Dan di sebelah kiri saya, Derik Jen. Saya tidak tahu dari mana yang didatangnya. Lalu dengan sekuat tenaga kami bertiga, baru satu berenang. Sekuat tenaga ke bibir pantai. Dan akhirnya kami bertiga selamat. Sudah kenapa waktu itu, Pak? Ya Derik Jen solar lah. Sayang. Kalau aja isinya masih ada. Ada? Ada Derik Jen-nya? Itu di belakang kenang babi saya taruh. Memangnya buat apa? Astaga Tuhan, Pak Sentot, Tete Manis. Kenapa tidak bilang kalau ada solar? Kapal kita itu gak bisa membakar. Paling bodoh sudah mau. Tentot. Mana saya tahu? Kalian kan tidak pernah cerita sama saya? Saya kira kapal kalian itu rusak, bukan kehabisan solar. Ya harusnya Pak Sentot tanya dari awal. Gimana sih kalau bilang-bilang, Pak? Berarti kita bisa pulang. Sudah susah-susah bikin-bikin. intriguingnya? Oh. Ah! Bikata P truck! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Soto Betawi dari Betawi, Sate Padang dari Padang, Bika Ambon pasti dari Ambon! Eh tidak, itu cuma namanya saja. Nah ini loh. Pelampung itu aslinya bukan dari Lampung. Serius bukan dari Lampung? Bukan! Terus dari mana? Dari toli-toli itu. Astaga! Ada yang gak beres sama negara ini? Yang gak beres loh otak kalian itu loh. Aduh! Makanya sekolah. Gua udah kuliah! Eh! Habis kuliah? Maksudnya sekolah ya? Ya. Yang hasilnya itu apa ya? Pak Beda? Pak Beda itu apa ya? Pak Beda itu kayak bugur-bugur gitu apa ya? Weh bukan! Pak Beda itu dari sagu! Duh masa dia, terus makan nanti pakai ikan kuning. Besadap! Ancur! Masih takut pulang. Gak tau sih. Aku... Udah terlalu banyak yang aku takutin sekarang. Semua orang itu pasti punya ketakutan. Wajar kok. Tapi coba lo liat, Pak Sento. Dia berhasil bertahan hidup. Karena dia udah berdamai sama ketakutan. Kita bakal ketemu lagi gak? Kalau iya kenapa? Kalau iya berarti udah gak ada lagi yang aku takutin. Oh! Hahaha, dah datang! Dah datang! Dah datang, dah datang! Berhadian, berhadian, berhadian. Aku, kakten gom kom tanjung dari Tapanwi Selatan mengucapkan terima kasih telah menggunakan gom-gom tur dan telefon. Mas, kembali di uuuh! Jodoh kamu sudah dekat! Mama! Cakak pulang, Mama! 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 Cakak! Kakak! Cakak dari mana ini? Kenapa Mama di sini? Mama subay, Cakak! Pak Gatot yang bawa Mama ke rumah sakit, Kakak. Mama! Maafin Cakak, Mama! Sudah, yang penting Cakak subalih, saya nggak apa-apa! Seharusnya Cakak tidak tinggalkan Mama kemarin! Sudah, Cakak saya nggak apa-apa, Cakak! Apaan Papa di sini? Bicara apaan? Bicara apaan? Kita berdua udah tahu, setiap kita bicara, ujungnya bakal kemana, kan? Papa mau minta maaf. Sebentar. Sebentar. Ini minta maaf, cuma supaya Daniel cepat pulangkan. Paling ntar di Jakarta juga minta maaf. Papa minta maaf. Karena Papa gagal menjadi Papa yang baik buat kamu. Mungkin, mungkin kamu nggak tahu, Papa dulunya juga seorang seles keliling. Sampai setiap hari Papa diusir, ditolak. Kadang dianggap melipu, padahal Papa cuma nawarin barang dagangan Papa. Sampai suatu saat, karena Papa kerja keras, Papa berhasil mengendirikan sebuah perusahaan. Dan setiap itu, Papa berjanji, anak Papa kelak, tidak boleh hidup susah dan dihina karena pilihan pekerjaannya. Pak, apapun pekerjaan Daniel nanti, Daniel nggak akan malu, Pak. Justru Daniel bakal malu kalau Daniel nggak bisa ngapa-ngapain. Daniel nggak mau jadi anak yang manja dan nggak mandi. Papa bangga sama kamu. Mamamu pasti bangga melihat kamu. Papa dukung apapun keputusan kamu. … dopeoali 木u semi masikan yang di ke understood Bisa. Sampai colo-colo Sampai bursa Adi Colo-colo Makasih Saya mau kelapanya dong Oh bisa mama, langsung pesen aja ya makhluk layan ya Tapi saya mau kamu yang mencet pohonnya langsung Hai Mau kelapa? Oh Tidak dikacungan Tidak dikacungan Tidak dikacungan Tidak dikacungan Tidak dikacungan Pinjem namanya juga Pinjem deh Bawa kopi namanya Oh ya? Ini Siapa teru tembok di sini Kalau itu Caka ya pacaran saja terus biar kosong ikannya bagus apa mau diputar pasangin putar ya pacaran saja terus jadi jatim piatuin ikannya ya nggak ada pengunjung pacaran saja kau lihat itu tuanmu ya tuh aku menepati janji kan iya boleh 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 ya terserah kamu yang penting lihat bibit-bepet dan bobotnya ya ya sudah hati-hati pdkd dulu kiss bye aduh nggak tahan nggak tahan nggak tahan aaah